Memberikan nafkah itu suami bukan istri kasih nafkah sama suami. Tapi bagaimana suami memberikan nafkah kepada istrinya itu yang wajib dalam agama kita. Terus apa sikap tadi istri dianggap gimana gak kerja? Ya sabar. Jadi kita ini gak mungkin dapat membuat semua orang ribut dengan kita. Karena orang itu banyak. Mereka punya pikiran yang beragam. Maka carilah keriduan Allah yang Esa. Esa Allah itu. Cari keriduannya. Dan mungkin perlu ada peran suami untuk senantiasa membanggakan istrinya. Yang bekerja mempersiapkan generasi masa depan. Dia perlu ungkapkan hal itu. Kepada ibunya, kepada keluarganya. Dia sampaikan Alhamdulillah anak benar-benar gembira. Anak bahagia banget ya. Istri anak fokus di rumah. Dia selalu ada buat anak. Dia selalu ada buat anak-anak anak. Dan Alhamdulillah dengan peran istri anak. Anak anak bisa seperti ini, seperti ini. Ini yang perlu disampaikan. Bukan bangga dalam rangka untuk meremehkan orang lain. Enggak. Untuk menyampaikan kepada ibu bahwasannya itu pilihan anak istri anak di rumah. Dan itu yang sesuai dengan agama insya Allah. Selama memang suami cukup kok. Dan bisa memberikan nafkah. Ini mungkin perlu dilakukan oleh suami ya. Agar ya jangan sampai dianggap menantunya oleh ibunya ini. Menantu yang kurang, apa ya. Menantu yang gak sama-sama yang lainnya. Yang lainnya pada bekerja ini anak punya menantu. Ini satu doang yang gak bekerja. Padahal menantunya itu bekerja. Sampaikan kepada ibu anak punya istri. Masya Allah. Kerja 24 jam gak pernah libur. Sampai hari Ahad pun dia masuk bekerja. Ketika orang-orang pada liburan. Berasal dari seri bunga pilihan yang tumbuh di tanah Jazira Arab. Rasanya manis legit dan teksturnya kental. Madu Malaika mengandung vitamin C yang tinggi. Untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Madu Malaika 100% asli Madu Yaman. Tersedia di Nabawi Herbal.